Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton terus Hai guys official Subscribe, like, share, and comment Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys official Sekarang kita dengarkan Tausiah dari Ustaz Faizan Di peserta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar semangat Takdir dulu ya Allah wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Ini udah kayak mau dikelatsar Ya Masya Allah Alhamdulillah Kesyukuran yang besar kepada Allah Ta'ala Yang telah Mengizinkan kita Duduk dalam satu majelis ini Saya berbicara Di hadapan para asatidah semuanya Bukan untuk menggurui Apalagi Merasa yang terbaik dari antung semuanya Antung-antung semua pasti guru-guru saya Dan punya kelebihan yang saya tidak miliki Dan Sekedar Sharing tentang penguatan akidah yang perlu kita kalahkan di Nusantara ini Mobil khusus di Tanah Jawi ini Ya kalau saya Antung mesti sudah tahu ya bidangnya Disebut Pfizer Mesti orang ingatnya Jindan setan Astagfirullah Semoga saya gak termasuk setan-setan manusia Ya Kalau Gimana? Oh booster Nah Kalau tadi Habib Ja'far ya Di akhir ceramahnya Di akhir tausiah beliau Menyampaikan tentang kisah-kisah tentara Persia Yang dikisahkan kepada para sahabat di masa kecil Sehingga tertanam di alam bawah sadarnya Bahwa pasukan Persia itu sangat Superior Sangat Kuat Sehingga Sempat takut ya Bibi Kalau diri kita Negeri kita ini Kisah-kisahnya Malah lucu Awas Jangan Pulang malam-malam Ada pocong itu di kebun pisang Akhirnya anak-anak takut Setiap kali Jalan di pohon pisang Di benaknya itu Selalu Terfikir Dan tergambar Sosok pocong Akhirnya Jin ngerti Jin update Mereka juga hobi Tasakul Menjelma Dan bisa Menampak-nampakan diri Memadatkan wujudnya Ke alam manusia Karena Di zaman ini Apalagi Di tahun ini Rilis film Yang dulu pernah muncul Di salah satu Televisi Di Indonesia Yang di pocong mumun Mumun bangkit lagi dari kuburnya Di bioskop sekarang Ya Anak-anak akhirnya Mulai takut lagi sama pocong Sama Jin Nah Jin itu gak ada yang dilahirkan Dalam keadaan Wujudnya Seperti pocong Atau kuntilanak Sundar bolong Atau tuyul Wujudnya kayak apa Kita gak tahu ya Gak ada Penjelasan lebih detail Bagaimana wujud aslinya Jin Tapi yang mau saya Garis bawahi Disini Kita selaku Da'i da'i muda Terus juga orang tua Orang tua yang masih muda Janganlah sampaikan Dongeng-dongeng Yang semacam itu Kepada anak-anak kita Karena itu Tanpa disadari Akan mengikis akidah mereka Sedikit demi sedikit Layaknya gula pasir Yang mengeroposkan tulang kita Sedikit demi sedikit Ya Dan Itu menjadi Keuntungan yang Besar Bagi para setan Untuk menipu Akidah manusia Sekarang wali-wali mereka Ya Di antara Kaum-kaum milenial Gak disebut lagi Sebagai kahin Atau arrof Istilahnya Udah lebih keren lagi Yaitu Indigo Indigo Kalau untuk-untung tahu Indigo itu dari bahasa Sepanyol Artinya warna nila Ya Berdasarkan Warna tujuh cakra Yang ada di Sistem endokrin manusia Dari yang paling bawah Letaknya di bawah Kemaluan Menurut versi mereka Itu berwarna merah Warna oranye Letaknya di Teruk Bagian bawah Kuning di area lambung Ijo di Bada Biru di tengkorokan Indigo yang ada di Cakra mata ketiga Ini kita gak lagi bahas Naruto ya Walaupun bahasanya Cakra Cakra QB itu Orang Bisa gelih itu Di perut Nah Itu Mereka-mereka Yang akhirnya Dibuat Dibuat Apa ya istilahnya Walinya setan Untuk Semakin Memperparah Ketakutan manusia Yang ada di sekitarnya Karena mereka akan Ngatakan Oh memang betul Disitu ada pocongnya Ada kuntilanaknya Mengambil sedikit Dari tafsir Quran Al-Azim Ketika Ibnu Qadir Menafsirkan Surat Al-Jin Ayat 6 Bahasanya Dulu ada laki-laki Dari bangsa manusia Yang minta Perlindungan Kepada Laki-laki Dari bangsa Jin Maka bertambahlah Rohako Rohako ini Terpaut Tiga Makna Ditambah Ketakutannya Kepanikannya Dan terornya Maka betul sekali Setiap orang Yang minta Perlindungan Kepada Jin Ya zaman Sekarang Samar Gak pakai Sesaji lagi Gak pakai Permisi-permisi lagi Tapi pakai Klakson Pindin Untuk apa? Untuk Menghormati Makhluk yang Bauraksodi Jalan tol Yang katanya Itu angker Di tikungan Tikungan maut Yang katanya Banyak Memakan tumbal Ini kan lucu sekali Ada Padahal tikungan maut Itu kalau kita lihat Ada titik Blind spot Kalau di kerumput Di daerah saya Di Banyumas itu Kalau antum Pernah ke daerah Banyumas Itu ada Jalanan yang Meliuk-liuk Di hutan Pohon karet Disitu selalu Ada pengemis 24 jam ada Mitosnya Pengemis-pengemis itu Adalah Penyelamat Jadi orang-orang Yang mau selamat Kusuruh Melempari Goin-goin Supaya tidak Diculik Sama Makhluk Dari pantai selatan Dia Dilempar Lempari Koin Supaya Selamat Kalau niatnya Sobat Mabimuskilah Tapi kalau niatnya Itu untuk Tatohur Bermasak Al-Qidah Nah kemudian Ditafsir Pada ayat yang sama Beliau menjelaskan Bahwa Calnya dulu itu Jin takut Sama manusia Bahkan lebih takut Daripada manusia Kalau ketemu jin Sebenarnya Kalau kita ketemu jin Sama-sama lari Sebenarnya Cuma kalau Ya karena Sudah terminset Di bioskop Atau Apa Badarawihi Pocong ini Dan Kuntilanak Kita Tergambar Menakutkan sekali Sosok mereka itu Ditembak Gak mempan Padahal Kalau kita lihat Triwet-triwet yang lain Setan dicekik Bisa mati Ketika menampakkan diri Di alam manusia Ibaratnya ketika Mereka menampakkan diri Di alam kita Seperti ikan hiu Yang terdampar Di pantai Sekuat apapun Dia di samudera Ketika udah di pantai Gak bisa ngapain-ngapain Klear-klear Tinggal dikoreng aja Sama kayak jin Kalau nampak di alam kita Itu saat-saat Terlemah bagi mereka Maka yang jenengan Ketemu punilanak Jampak aja Barangkali pakai wig Tapi kenapa Mereka akhirnya Jadi sembarangan Rasuki manusia Neror manusia Karena suatu ketika Ya ketika Ada Sayidu Koum Mau Apa Minep Di sebuah lembah Dia itu berkata Nah aku tuh bisa Hidik Kami minta perlindungan Kepada Yang Mbah Uruk Sotopi Yang menguasai Lembah ini Ketika Jin itu mau Mau lari Karena ada manusia Yang datang Ada beberapa Jin yang dengar Perkataan itu Akhirnya mereka Memanggil teman-temannya Yang sudah lari Dan berkata Kami lihat Ternyata mereka itu Takut sama kita Seperti halnya Kita dulu takut sama mereka Akhirnya Akhirnya yang tadi Mau pergi Mereka semua Berkumpul Menjadikan manusia Kerasukan dan Bebal Atau gila ya Ini awal mula Kenapa Kalau di Indonesia Banyak kasus kesurupan Dan kebanyakan Orang-orang Di daerah Barat Pulau Jawa ini Kalau kerasukan Adalah seperti Harimau Ya karena sudah termanset Kodam terkuat Prabu Siliwangi Adalah mau Godas Di Banyumas Jarang yang kesurupannya Seperti macam Di sini mungkin Jarang yang seperti Macam Kalau kita bahas Lebih dalam lagi Kepada ranah Akhidah Banyak sekali Orang-orang yang Kalau kerasukan Seperti itu Karena memiliki Laku-laku tirakat Kenapa Kenapa mereka Melakukan Laku tirakat Tertentu Karena ternyata Kalau kita Tinggal dari aspek Psikologi Dia orang yang Butuh apresiasi Butuh diakui Eksistensinya Dan butuh Perhatian Istilahnya apa Kenapa Mereka Belajar ilmu kebal Dan belajar Ilmu-ilmu Metafisik Seperti itu Ya istilahnya Caper Ya Akhirnya ya Kerasukan jen betulan Dan Tercampur Dengan emosi negatif Yang ada pada Orang tersebut Tidak berpanjang Lebar Mungkin Itu dulu yang Bisa saya sampaikan Kita mau Belajar banyak Dari guru-guru Yang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai guys Official Terima kasih